Intro Siapa pimpinan DPR waktu Presiden Soekarno dilengsarkan? Ahmad Sjaicu dari Natlatul Ulama NU Satu di antara arsitek Orde Baru ini belakangan hari merasa digocek Soeharto, ya namanya juga politik. Setelah menyingkirkan PKI dan Presiden Soekarno, pemilu akan segera digelar tahun 1968. Begitu kesepakatannya. Jika pemilu segera dilaksanakan, maka NU lah yang paling untung saat itu, kata KH Toa Sjaicu, termuat dalam buku Kembali Kepesan Tren, Kenangan 70 Tahun KH Ahmad Sjaicu. Hitung-hitungannya, sejak menjadi partai politik pada 1952 hingga awal-awal menegakkan Orde Baru, dari empat besar partai pemenang pemilu, 1955, hanya NU yang tetap terkonsolidasi dengan baik. Masyumi sudah dibubarkan saat memasuki demokrasi terpimpin 1960. Begitu juga dengan PKI dan PNI yang porak-poranda menyusul GDIAPULU-S 1965. Memasuki masa Orde Baru praktis memang tak ada partai yang sesolid NU. Masa-masa 1966 hingga 1967 memang masa yang genting bagi proses berdirinya Orde Baru. Setelah PKI hancur, babak berikutnya dari perjuangan menegakkan Orde Baru adalah menumbangkan Presiden Soekarno dari singgah sana kekuasaannya, begitu tertulis dalam buku biografi Ahmad Sjaicu, ketua DPR zaman itu. Disebutkan, Presiden Soekarno merupakan tokoh kuat yang belum pernah ada tandingannya di Indonesia. Soekarno ketika itu adalah seperti personifikasi dari kehendak rakyat Indonesia dan sekaligus politik rakyat Indonesia. Saat Orde Baru ini akan ditegakkan, kekuatan politik Soekarno masih cukup menonjol. Karena itu, proses politik atau sebutlah rekayasa politik untuk menumbangkan Orde Lama kekuasaan Soekarno tidak sederhana. Peran Ahmad Sjaicu yang saat itu menduduki jabatan ketua DPRGR sangat strategis, penting dan menentukan. Sidang Paripurna DPRGR 9 Februari 1967 yang dipimpin Ahmad Sjaicu menerima dan mendukung sepenuhnya Memorandum H. Nuddin Lubis dan Resolusi H. Jamaluddin Malik. Memorandum Nuddin Lubis dari fraksi NU sepanjang 10 halaman folium berisi 7 pasal pokok. Pada prinsipnya mengemukakan indikasi-indikasi keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S. Memorandum itu segera disusul Resolusi H. Jamaluddin Malik, ayah artis Kamelia Malik, juga dari fraksi NU bersama kawan-kawannya. Intinya, memperkuat Resolusi Nuddin Lubis dengan meminta agar segera diadakan sidang istimewa MPRS. Di samping Sjaicu, yang punya posisi penting lainnya waktu itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasucion, selaku ketua MPRS. Bagaimana dengan Soeharto yang kemudian hari jadi presiden Indonesia? Legend Soeharto saat itu menduduki Jabatan Ketua Presidium Kabinet Ampera. MPRS menggelar sidang istimewa di Gelora Bung Karno, 12 Maret 1967. Hujan turun dengan derasnya ketika anggota MPRS, tamu dan para pewarta memasuki ruangan sidang. Pemandangan Gelora Bung Karno hari itu lain dari biasanya. Di dinding ruangan, tak ada lagi semboyan, hancurkan nekolim, imperialis Amerika, go to hell, ganjang Malaysia. Semua telah berubah. Kaum mahasiswa yang biasanya meneriak pekikan hidup Bung Karno di stadion utama itu, kini menyebarkan pamflet yang menyeru MPRS agar memberhentikan Soeharto. Serombongan wakil mahasiswa diundang ikut bersidang. Mereka duduk di antara anggota DPR-JR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, tulis O.J. Reuder dalam buku Soeharto, dari prajurit hingga presiden. Di dalam ruangan, Ketua MPRS Jenderal Nasution dan empat orang wakilnya duduk di apit Soeharto di sebelah kanan, dan Ketua DPR-GR Ashmat Chaycu di sebelah kiri. Sidang dimulai dengan pidato Ketua MPRS di susu pidato Ketua DPR-R O.J. Reuder menggambarkan ruang sidang yang semula tenang-tenang saja mendadak bergemuruh ketika resolusi DPR-GR dibacakan. Orang-orang bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Hari itu, MPRS secara aklamasi telah menarik mandat dari tangan Presiden Soekarno. Seluruh jabatannya ditanggalkan. Sidang menunjuk Soeharto menjadi pejabat presiden hingga presiden yang baru dipilih MPR setelah pemilihan umum. Soekarno dilarang berpolitik sampai pemilihan umum yang akan datang. Sekadar mengingatkan resolusi DPR-GR yang menelanjangi Bung Karno itu berpangkal dari Memorandum Nudin Lubis dan Resolusi H. Jamaluddin Malik. Nyander H. Asma Syahruni, anggota DPR-GR dari NU membuka rahasia KHA Shijaychulah sebenarnya Arsitek Gerakan Nudin Lubis dan Jamaluddin Malik. Senada juga diungkap oleh Hasan Cakrana yang menjadi satu dia antara sekretaris fraksi NU di DPR-GR. Pada umumnya, resolusi itu adalah hasil pikiran Pak Shijaychulah sendiri. Tetapi, karena beliau berkedudukan sebagai ketua DPR-GR, maka tidaklah layak jika seorang ketua mengeluarkan resolusi. Karena itu, nama-nama pencetusnya langsung ditunjuk Pak Shijaychulah sendiri yang kemudian diminta persetujuannya lewat DPR-GR. Pemilu yang sesuai kesepakatan digelar pada 1968 diundur dan baru terlaksana 5 Juli 1971. Golkar tampil sebagai pemenang dan The Smiling General begitu Soharto dijuluki Pers Barat meneruskan jabatannya sebagai presiden hingga Lengsar pada Mei 1098. Pelaksanaan pemilu 10971 dianggap sangat mengecewakan oleh kubu NU. Sejak itu, mereka mengaku sadar siapa sebenarnya lawan yang dihadapi sebagaimana tertulis dalam buku biografi Ahmad Shijaychul. Loh, ada apa sebenarnya? Ternyata ada kesepakatan empat mata antara Shijaychul dan Soharto di Jalan Cendana. Terima kasih telah menonton!